Dari kami ya, kalau nanti ternyata memang dampaknya kepada para pengguna itu negatif dalam hati responnya itu kemudian tidak semakin peduli atau tidak semakin efek jiranya itu tidak efektif gitu. Dia pikir seperti yang disampaikan, ah nanti ada rehabilitasi, yang penting tidak ada barang, yang penting positif tidak apa-apa, yang penting tidak apa-apa. Kalau itu yang terjadi itu pihak-pihak juga akan mereview kebijakannya tentang negatif, pihak-ihak, rehabilitasi dan assessment ini. Pasti pihak-ihak akan menginisiasi untuk merubah regulasinya, bagaimana caranya supaya itu dijadikan modus. Kalau yang terjadi kemudian mereka semakin berani, mereka pikir mereka, ah nanti kan direhabilitasi, lah kalau itu berarti salah sasaran. Jadi secara konsepsi, regulasi tentang rehabilitasi ini perlu dievaluasi lagi, karena tidak menjadikan mereka sederah.